Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar telah memutuskan bakal calon wakil presiden usulannya, Sabtu 21 Oktober 2023. Partai Golkar mengusulkan wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Usulan Prabowo Gibran tersebut dikatakan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Airlangga lalu menyebutkan para petinggi Partai Golkar yang hadir di tempat itu untuk menyetujui Gibran Raka Buming sebagai cawapres Prabowo. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan ditemui oleh wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka di Kediamannya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu 21 Oktober 2023, pagi. Zulkifli Hasan langsung mengunggah momen bersama Gibran Raka Buming melalui sosial media miliknya. Paling menjadi sorotan adalah caption yang ditulis Zulkifli Hasan seolah-olah mendukung Gibran Raka Buming sebagai cawapres pendamping Prabowo. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!